Assalamualaikum Halo, hari ini aku mau buat perkedel kentang ya ini terbuat dari kentang yang udah aku kupas aku iris-iris ya ini kurang lebih aku pakai sekitar 1 kg, 1 kg lebih dikit lah lalu bumbunya bawang merah bawang putih sedikit garam daun bawang nanti kita iris tipis-tipis ya buat dicampurin telur buat dicampur sama buat ngebalut si perkedelnya sama lada bubuk atau bisa pakai lada butiran nanti ini semua dihaluskan dicampur di kentangnya ini kentang ini karena mengadung karbohidrat jadi bisa buat mengganti buat anak-anak yang lagi gak doyan makan, gak mau makan nasi ini bisa loh ya bun ya ini bisa buat mengganti karbohidrat anak-anak setelah ini nanti kita goreng ya nasi ya kita masukin masingnya setiapnya ya sampai kering ya ini kentangnya kurang lebih keringnya segini ya ini boleh udah tidak angkat setelah diangkat gini nanti tirisin dulu sebentar jangan baru nolus dia dihaluskan kita tiriskan dulu ya kentangnya setelah tiris kita haluskan ya halusannya pakai ulekan gini kalau di blender gak bisa nanti blendernya malah rusak soalnya kan berat gak mungkin juga kita campur air kita haluskan haluskannya gampang kok karena dia empuk udah digoreng tuh seperti ini aja ditekan-tekan begini tuh haluskan begini aja cukup kita kecampurkan ke kentang yang lain tadi yang sudah kita haluskan kita masukkan bumbu-bumbunya ya ini tadi bumbu-bumbu yang bawang merah bawang putih dan lada sudah aku haluskan ini daun bawang sudah aku iris halus campurkan juga telurnya jangan lupa ya kita aduk-aduk ya sampai rata ini kentang yang tadi sudah dihaluskan dari campur bumbu kita butuh seperti ini ini kentang perkedalnya bisa juga kita tambahin daging sapi giling daging ayam giling potongan sosis atau kornet boleh juga cuma karena aku lagi gak ada stok bahan itu aku cuma pake dan bawang aja sekarang ini telur pakai garam sedikit kita kocok lepas ya ini buat baluran si perkedalnya sebelum digoreng oke kita goreng ya minyaknya udah aku panaskan ya sebelumnya gorengnya gak lama kok cuma sebentar soalnya kan ini bahannya udah matang jangan takut bakal pecah hancur kalau udah adonannya betul gorengnya betul ketika kematangannya waktu masih tengkang iris gak bakal tuh hancur-hancur gitu bertebaran ketika digoreng enggak insya Allah gak bakal hancur ya asal ikut tahap-tahapannya satu lagi deh biar sekalian ini sebentar banget gorengnya tuh udah mulai kekuningan kan tapi jangan ditinggal semangat ini bisa cepat dosong sebentar ini bisa dicampur keju bisa jadi potato cheese buat anak-anak bisa pakai susu full cream jadi gijinya lebih banyak lagi kayak daging bisa buat cemilan juga bisa buat laut makan juga nah ini cemilan makanan bergijit buat anak-anaknya kan anak-anak lagi pada libur gijinya pasti butuh makanan butuh cemilan kita bisa bikin ini nah hati-hati kosong ya kita cuma matangin kulit telurnya aneh sebenarnya udah mulai mengunding udah hampir matangin sebentar lagi ini berbuih ini bukan karena apa-apa ya karena telurnya kalau kita boleh lihat pasti berbuih begini oke kita udah mulai bisa angkat nih kita matikan dulu kita angkat ya cukup begini telurnya udah cepat keemasan udah matang ini ya oke kita tiriskan dulu ini perkedel kita sudah matang sudah harum sudah siap untuk diikmati oke sampai disini dulu masak-masak kita kali ini jangan lupa ya like subscribe and comment dah sampai ketemu lagi di berikutnya assalamualaikum